Bupati Pesisir Barat menghadiri sekaligus meresmikan Gedung Keserasian Sosial, launching penyaluran Bansos PKH tahun 2019 dan penyerahan kartu JKN KIS yang dilaksanakan di Pekon Kutamaha, Kecamatan Bangkuna, Rabu, 13 Januari 2019. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dr. Anies Azhari MN, Kepala Dina Sosial dan Ramil Pesisir Selatan, Pesisir Utara, Kapolsek Bangkunat, Kepala BPJS Unit Kruik, seluruh Kepala OPD, dan Pendamping PKH Sekabupaten Pesisir Barat. Kepala Dina Sosial Pesibar, Marzuki mengatakan, jumlah penerimaan launching penyaluran Bansos PKH tahun 2019 berjumlah 300 orang dan penerimaan kartu JKN KIS berjumlah 100 orang. acara persenian gedung keserasian sosial dan tumbuh keserasian sosial, yaitu di Kutamarga ini dan Waisindi, sekaligus penyerahan secara simbolis KIS dan launching bantuan PKH tahun 2019. yang kami banggakan adalah penerima atau wakil penerima KIS, yaitu pada saat ini kita undang 100 orang. Selanjutnya, Pemkap Pesibar telah mendapatkan dua bantuan keserasian sosial dari Kementerian Sosial dan Budaya Republik Indonesia, yang berlokasi di Pekon Kutamangga, Kecamatan Bangkunat, berbentuk gedung keserasian, dan di Pekon Waisindi, Kecamatan Karya Penggawa, berbentuk pagar taman pemakaman umum. Selain itu, lanjut Agus Istiqlal, Pemkap Pesibar mempunyai tujuan program keluarga harapan, yakni meningkatkan sosial ekonomi masyarakat bagi keluarga penerima manfaat, sehingga program bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu untuk meringankan beban hidup keluarga miskin dan pendidikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Ditandaskannya, pada saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk mengentasi kemiskinan selain dengan bantuan PKH, pemerintah juga telah meluncurkan program jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat yang mempunyai dampak positif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat agar mendapat jaminan pelayanan kesehatan. Ada yang lain juga ada sama ada, itu lusat. Ya, ada lain dari harapan mereka agar program-program support menyentuh. Makanya, harapan kami yang sudah 3x4 kali dapat PKH itu akan teranggali ke yang lain, karena bisa menurutkan perubahan. Jadi, saya minta dengan hati kali untuk memporeksi lagi daftar penerima PKH dan ya mungkin rentra. Karena yang paling banyak, setelah mereka sepijak dengan pertinan lama, mereka tidak mengkoreksi. Mungkin terjadi kesimpangan, ketimpangan. Tim Kupas Tuntas melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.